Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur terjadi kembali di kota Batam. Seorang pria yang kesehariannya menjadi guru ngaji di sebuah panti asuhan kawasan Bengkong tidak tanggung-tanggung nekat mencabuli setidaknya 10 penghuni panti. Mirisnya para korban masih di bawah umur. Dilatar belakangi akibat keseringan melihat konten porno di media sosial. Seorang pria yang kesehariannya menjadi guru ngaji di panti asuhan kawasan Bengkong, kota Batam. Diduga nekat mencabuli 10 penghuni panti asuhan yang seharusnya dibinanya. Mirisnya para korban masih di bawah umur. Terungkapnya skandal tersebut berawal dari sejumlah orang tua korban yang membuat laporan ke Mapolsek Bengkong. Setelah diselidiki, polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus pencabulan dan membekuk seorang pria berusia 20 tahun. AKP Bob Ferizal Kapolsek Bengkong mengatakan pencabulan terjadi di sebuah panti asuhan di Bengkong. Bob Ferizal menyebut pelaku berinisial AS. Kesehariannya mengajar anak mengajar. Kenapa korbannya? Korbannya ada 10 orang. Itu masih usia. Jajaran panti asuhan Bengkong melakukan penyelidikan. Dan sampai saat ini sudah terungkap. Pelakunya sudah usia kita tangkap dan korbannya ada lebih banyak 10 orang. yang menjadi hantri di pacar. Hasil penyelidikan terungkap bahwa kejadian ini dilakukan dari mulai tahun 2017 sampai akhir bulan Juni 2022. AKP Bob Ferizal mengatakan, aksi pencabulan itu sudah beberapa kali dilakukan pelaku hingga terakhir tanggal 17 Juni 2022. Perbuatan pelaku diketahui oleh orang tua korban ketika korban bercerita tentang adanya peristiwa tersebut. Teguh Joko Lismanto melaporkan dari Batam. yang menemukan dari U.S. yang menemukan dari rumah ini di Benda. Jangan lupa untuk menemukan dari rumah tanggal 17 Juni 2022.